Tak ada jeda, itulah gambaran kesaharian penjabat gubernur Aceh Safrizal ZA, sama seperti hari ini pada selasa 8 Oktober 2024. Sesaat setelah tiba di Aceh pada 10.30 WIB, putra asli Aceh Besar itu langsung bertolak ke kota Jantok untuk menghadiri dan memberi sambutan pada Disnatalis Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Malam ini, mantan PJ Gubernur Kalimantan Selatan itu masih menyempatkan diri untuk hadir ke lokasi peringatan bulan pengurangan risiko bencana yang dipusatkan di Balai Meseraya Aceh. Didampingi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh T. Narasetia, Kepala Biru Administrasi Pimpinan Sedda Aceh Akar Arafat dan Karu Umum Sedda Aceh T. Adi Dharma, PJ Gubernur Safrizal meninjau seluruh stand yang ada di lokasi tersebut. T. Narasetia menjelaskan peringatan bulan PRB 2024 merupakan bagian dari rangkaian peringatan 20 tahun bencana tsunami Aceh. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia. T. Narasetia menambahkan sebagai wilayah yang berada di jalur cincin api, serta di pertemuan tiga lempeng tektonik raksasa, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, Aceh, dan Indonesia, dihadapkan pada berbagai kemungkinan bencana yang terjadi. Oleh karena itu, membangun kesadaran masyarakat atas pentingnya kesiapsiagaan dan tangguh bencana menjadi sangat penting agar masyarakat bisa memiliki pemahaman yang baik saat bencana terjadi, serta tahu cara mengantisipasinya. Terima kasih telah menonton!